hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu mani oke hari ini kita akan mencoba membuat gerak dasar bonsai dengan gaya menggantung two in one dari dua pohon menjadi satu pohon dengan gaya menggantung atau gaya air terjun oke kita mulai cabut ya pelan-pelan cabutnya yang satu yang panjang itu buat pohon ke bawahnya menggantungnya dan yang satu lagi untuk bagian atasnya kita akan mencoba aduh suara motor bisik banget ya Mas maklum nempir dalam di satu kantong bukannya pohonnya jadi jika entah gitu kotangkot-tangkot dan uji nongeng uji nangtung ditempelakan dilepokakan menang jiropot terus ditambai lemah ya media buat menutup akar-akarnya oke setelah itu di agak dipadatkan tanahnya kalau dipadatkan nanti pas dibentuk akan terangkat dan lepas kita mulai membentuknya dipengkokkan ke bawah atau ke kanan atau ke kiri itu sebelumnya udah memakai kawat jadinya pakai kawat itu kawat listrik nanti kesambar petir pakai kawat listrik ada khusus kawat buat bonsai ada yang berwarna hitam coklat dan putih pilih kawat bonsai yang berkualitas biar daya teguknya kuat oke terapkan imajinasi sesuai apa yang akan diharapkan dalam pembentukan bonsai gerak besar bonsai dengan gaya air pencung kalau istilah jepangnya mah cuman kaskade kaskade iya itu rapikan setiap dahan dan rantingnya diarahkan sesuai dengan apa yang pernah diimajinasikan tadi sehingga nanti ini bonsai akan terbentuk lebih indah akan terbentuk lebih bagus akan terbentuk menari jenanteng dalam pembentukan bonsai tidak bisa lepas dari kawat untuk melilit dahan atau ranting ranting tersebut perlu yuk mas kudu nganggu kawat kudu nganggu kawat rapi sorang nganggu kawat masalahnya kalau nggak pakai kawat dahan nangket bisa dibengkokkan sesuai ujung naun anu diharapkan minta gitu silahkan tonton sampai habis sogera kalau lacuan tapi kak anggusnya hahaha tinggal ditonton tekan setek tekan rampung tekan setek tekan setek sampai habis oke hobi bonsai itu perlu belajar jangan pesan belajar perlu bersabar jangan pernah ngeluh dan tetap semangat semangat ya bro oke harus semangat kudu semangat oke kita pilih dahan-dahan yang sekiranya tidak perlu harus digunting dibuang daun-daunnya diratakan agar terlihat lebih indah dan lebih rapih dipengkokkan sesuai dengan apa yang kita harapkan seandainya batu aduh seandainya ada dahan-dahan yang masih lurus kesannya kaku dibengkokkan walaupun bengkok sedikit nanti kesannya lebih luas lebih lentur kalau lurus-lurus saja bonsai akan kelihatan kaku kaku cina kaku cina yang belum menang yang kelemah bagi yang sudah menang seandainya bonsai itu adalah ciruan pohon alam kadang di alam pohon akan lebih bagus daripada bonsai dan ada juga bonsai akan lebih bagus dengan apa yang ada pohon di alam di bali bonsai akan lebih bagus dengan pohon yang ada di alam itu maksud nama pekwe yo mas yo jadi usahakan bikin bonsai itu mengikuti atau meniru pohon yang ada di alam yo mas yo hehehe lumayan kelihatan agak cantik ya dengan pos begitu udah lumayan kelihatan agak cantik tapi ini belum pina belum selesai aku asan anggus belum rampong yoh masih dalam pembentukan nanti ikuti saja nanti video di akhir akan kelihatan gimana perubahan dari dua pohon menjadi satu pot dengan gaya menggantung nah itulah membuat gerak dasar bonsai dengan gaya menggantung two in one dua dalam satu pot oke sebenarnya gaya bonsai seperti ini kadang disebut gaya air terjun kadang disebut gaya menggantung tapi yang jelas istilah Inggrisnya adalah kaskat gitu Inggris apa Jepang ya enggak tahu dia takutnya salah pokoknya gaya air terjun aja kalau di Indonesia mah itunya apanya terkenalnya ngono ya Mas masih terus dirapihkan masih terus digunting masih terus dibetulkan dahan-dahannya atau ranting-rantingnya biar kelibatan lebih rapih lagi bentar lagi walaupun musiknya pengantuk menunduhkan marai ngantuk tonton saya tekan saya yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton amin